Pemirsa keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS FK Undip yang diduga meninggal dunia akibat perundungan seniornya melaporkan kasus perundungan dan pemerasan yang pernah dialami almarhumah Dr. Aulia Risma ke Polda, Jawa Tengah. Selain keluarga korban, Kemenkes juga melaporkan kasus pemerasan yang dilakukan oleh senior almarhumah pada saat menempuh pendidikan di PPDS FK Undip. Keluarga korban almarhumah Dr. Aulia Risma Rabu siang melaporkan kasus kematian putrinya ke kepolisian. Didampingi kuasa hukum dan petugas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, ibu dan adik kandung almarhumah Dr. Aulia Risma melapor ke Polda, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, kuasa hukum keluarga Dr. Aulia Risma menyampaikan bukti ancaman, intimidasi, dan perundungan ke pihak kepolisian. Adik kandung almarhumah Dr. Aulia Risma mengatakan, ada pengancaman yang diterima kakaknya saat menjadi mahasiswa PPDS Anestesi Undip sejak pertengahan tahun 2022. Ibu unda almarhumah Dr. Aulia Risma, Nusmatun Malina, mengonfirmasi bahwa anaknya tidak hanya jadi korban perundungan. Menurut Nusmatun, almarhumah juga sempat menyampaikan jadi korban pemerasan oleh seniornya saat menjalani PPDS. Menurut Kabit Humas Polda, Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, berdasarkan pemeriksaan terakhir, pihaknya telah mengonfirmasi adanya dugaan praktik, perundungan verbal, dan pemerasan yang dialami almarhumah Dr. Aulia Risma. Selain bukti-bukti percakapan korban dengan keluarganya, polisi juga menerima bukti-bukti dokumen yang ditemukan tim investigasi untuk dilakukan tindak lanjut penyelidikan. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali melayangkan laporan dugaan perundungan ke pihak program studi anestesi undit. Namun, laporan yang diajukan sejak 2022 ini tak pernah ditanggapi serius. Bahwa selain adanya isu perbuatan tidak menyenangkan atau perundungan, ada juga melakukan pencemaran atau penggunaan dan juga adanya perperasaan. Nah, ini laporan yang dibuat oleh Ibu Nda ingin menjadi suatu pedoman bagi kita untuk menindak lanjut di pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Terkait meninggalnya Dr. Aulia Risma, sejumlah pihak sempat melontarkan dugaan bahwa Dr. Aulia Risma meninggal akibat bunuh diri sebagai imbas perundungan yang dialaminya ketika menjalani studi spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Diduga para senior Aulia Risma melakukan bullying yang memicu tekanan mental korban. Selain pihak keluarga korban, pihak Kementerian Kesehatan sudah menyerahkan bukti-bukti hasil investigasi pada kepolisian. Polisi juga telah memeriksa lebih dari 10 saksi pada Jumat 30 Agustus lalu. Para saksi adalah keluarga korban, teman-teman satu angkatan, hingga senior korban saat kuliah di Undip maupun praktik di RSUP Dr. Karyadi. Polisi meminta mahasiswa-mahasiswi PPDS Undip mau bersuara soal dugaan perundungan oleh senior-seniornya. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Dr. Aulia Risma, Misyak Ahmad, menyatakan bahwa Dr. Aulia sudah mendapatkan tekanan baik secara fisik maupun psikis sejak tahun 2022. Bahkan, menurut Misyak Ahmad, ketika Dr. Aulia Risma mengalami kecelakaan, ia tetap mendapatkan tugas yang berat, seperti angkat galon, tanpa ada dispensasi. Keluarga korban pun menyebut Dr. Aulia tidak meninggal karena bunuh diri. Dari mulai tahun 2022, beliau masuk menjadi anggota PPDS. Itu sudah mendapatkan jam belajar yang tidak normal, Bang Houtman. Beliau harus belajar mulai jam 3 pagi, sudah harus berangkat ke rumah sakit atau berangkat ke kampus sampai dengan pukul 1.30-2 malam, setengah-2 dini hari. Itu setiap hari. Hingga hampir setiap hari beliau mengeluh kepada orang tuanya, ada voice-voice yang direkam, beliau nangis, kecapean, kesakitan, hingga melemah, sampai beberapa bulan beliau akhirnya jatuh di satu jalan, masuk ke selokan, kena sarap tulang belakangnya, sempat dioperasi juga. Namun, hasil laporan dari keluarga ke Kaprodi, kepala Prodi-nya, yaitu Bapak Taufik, itu tidak mendapat tanggapan yang baik. Jadi, justru Almarhumah ini tetap mendapatkan tugas seperti pertama, dia sebelum dioperasi, mengangkat barang-barang, mengangkat makanan, membagi makanan untuk senior juga, untuk dokter-dokter yang tugas di ruang operasi, gitu loh. Dan tidak, dari hasil-hasil yang tadi kami sampaikan ke Poldal, sebagai bukti laporan kami, WA-WA dan rekaman-rekaman, itu menunjukkan intimidasi yang luar biasa. Apakah, apakah ada pemicu menjelang-meninggalnya? Apakah ada pemicu utama gitu loh? Yang disampaikan beliau ada voice note kepada bapaknya, dia bilang bahwa dia sudah tidak kuat sekali, dengan, dengan pola-pola pengajaran yang diberikan kepada beliau oleh senior dan oleh dokter di sana. Beliau nangis, beliau merasa kesakitan satu badan, karena sukurangnya untuk beristirahat, gitu loh kan. Ya sekali lagi itu tidak digubris. Pada tanggal 12 Agustus, beliau itu masih visit ke ruang ICU. Itu disuruh menyiapkan makanan, suruh menyiapkan, mengangkat kasur, mengangkat galon, gitu loh. Itu keluhan-keluhan almarhumah. Sampai dengan tanggal 13 itu ditemukan beliau meninggal. Yang perlu diklarifikasi Bang Huthman, beliau meninggal bukan bunuh diri Bang Huthman. Pihak keluarga dokter Aulia Risma berharap, laporan mereka ke Polda, Jawa Tengah, segera ditindaklanjuti, agar korban-korban lain yang mengalami hal yang sama dengan almarhumah, dapat melaporkan kasus perundungan yang mereka alami saat menempuh studi pada program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro, Semarang. Terima kasih telah menonton!